DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna, penanda tanganan nota kesepakatan persetujuan pembahasan. Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Medan tahun 2021-2026. Penanda tanganan melalui sidang paripurna DPRD Medan yang berlangsung pada selasa tanggal 27 April kemarin. Penanda tanganan ranwal RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026, dilakukan wali Kota Medan, Muhammad Gobi. Afif Nasution dan Ketua DPRD Medan Hashim, bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin, Sagala dan Wakil Ketua Bahrum Syah, dengan disaksikan seluruh anggota DPRD Kota Medan baik secara langsung maupun secara virtual. Dalam sambutannya, wali Kota Medan, Gobi Nasution, ucapkan terima kasih kepada DPRD Medan yang telah menyetujui ranwal RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Medan, merupakan rangkaian yang berkesinambungan dengan disepakati ranwal RPJMD visi misi kota. Medan yakni terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrum Syah, menjelaskan penanda tanganan nota kesepakatan ini. Sangatlah penting karena ini merupakan untuk membuat visi misi wali kota yang tertuang di dalam perda RPJMD untuk 5 tahun ke depan. Terkait dengan kesepakatan, kesepakatan rancangan awal RPJMD. Ini juga tak jauh, tak kalah penting, karena ini merupakan untuk membuat visi misi wali kota yang akan dituang di dalam perda RPJMD untuk 5 tahun ke depan. Sehingga visi wali kota ini bisa dituangkan di dalam sebuah dokumen nantinya menjadi sebuah perda. Rapat parikura ini sekaligus penutupan masa sidang ke-2 tahun ke-2 tahun sidang tahun 2020 sampai tahun 2021. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV